Komisi Pemilihan Umum kemarin resmi menutup pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hingga hari terakhir masih ada tujuh daerah yang memiliki satu pasangan calon. Pilkada di tujuh daerah ini menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik dalam konferensi pers Senin Malam terancam diundur hingga tahun 2017. Sebab sesuai peraturan KPU, daerah yang hanya memiliki satu pasang calon terpaksa harus menunda pilkada, kecuali ada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya, KPU di tujuh daerah tersebut segera mengelar pleno untuk membuat surat keputusan menunda pilkada hingga periode berikutnya. Adapun informasi lain terkait dengan proses pendaftaran pasangan calon adalah sebagai berikut. Daerah yang hanya satu pasangan calon berjumlah tujuh. Dan kami telah memberi arahan kepada daerah bagi tujuh kabupaten kota yang pendaftar pasangan calonnya kurang dari dua, maka harus mengambil langkah-langkah yang mereka melakukan penundaan terhadap pilkada ini dengan merujuk peraturan KPU nomor 12.